Piala Dunia 2022 akan berlangsung pada 21 November sampai 18 Desember mendatang di Qatar. Qatar akan menjadi negara kedua di Asia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah Korea dan Jepang. Namun penunjukan tersebut menjadikan Qatar sebagai negara muslim pertama yang menggelar Piala Dunia. Menjelang Pesta Akbar Sepak Bola Dunia itu, peraturan ketat ditetapkan tuan rumah. Mereka akan mengutus pihak kepolisian untuk berpatroli agar tidak ada kegiatan mabuk-mabukan dan juga seks bebas. Ajang Piala Dunia 2022 di Qatar akan menjadi kultur shock bagi para fans dari negara barat. Hubungan seks satu malam yang dilakukan pasangan bukan suami istri akan dilarang dalam perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Mereka yang nekat dan ketahuan pihak berwenang bisa dihukum hingga tujuh tahun penjara. Ada pun larangan seks bebas ini merupakan yang pertama kalinya ada di gelaran Piala Dunia. Hal itu dikarenakan memang seks di luar nikah dan homoseksualitas merupakan sebuah aktivitas ilegal di Qatar. Selain itu, fans sepak bola dari kawasan Eropa yang terbiasa berjalan ke stadion sambil membawa minuman beralkohol di Qatar tidak akan bisa lagi. Qatar dengan tegas melarang alkohol di tempat umum. Sementara itu, Kepala Eksekutif Piala Dunia 2022 Nasser Al-Qatar menegaskan, Qatar terbuka kepada semua fans dari berbagai belahan dunia. Namun, Qatar juga meminta para tamu harus menghormati norma-norma yang sudah berlaku di negara mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!